Intro Insiden tabrak lari terjadi di jalan pembangunan Kabupaten Garut. Satu orang terluka parah dalam kejadian ini. Mobil berwarna putih ini diberhentikan secara paksa oleh warga pasca melakukan tabrak lari di wilayah jalan pembangunan Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Korban merupakan pengendara sepeda motor yang ditinggalkan tergeletak di pinggir jalan. Warga yang melihat langsung mengejar mobil pelaku tabrak lari. Karena panik, pelaku tabrak lari kabur dengan mengendarai mobilnya secara kencang. Mobil tidak terkendali sehingga kembali menabrak sebuah mobil dan beberapa kendaraan lainnya di kawasan jalan pembangunan. Amukan warga tidak terkendali ketika mobil pelaku tabrak lari ini berhasil diberhentikan. Petugas kepolisian langsung mengeluarkan senjata untuk menangkap pelaku. Mobil yang itu tuh keluar dia dari arah hotel itu. Keluar ke arah jalan raya, nabrak motor. Keluar ke arah motor, kejar-kejaran ugal-ugalan. Saya hampir ketarpek, saya minggir. Pas lagi saya melihat, terus ugal-ugalan, saya lihat ada korban, Pak. Sudah ada yang terkabar di sana. Kepalanya bocor, kata-kata-kata itu, Pak. Kejar-kejaran, ugal-ugalan, Pak. Motor itu juga salah, Pak. Kalau itu motor juga gak ugal-ugalan, gak kejar-kejaran seperti itu, tidak akan ada kecerakaan. Hingga saat ini pelaku masih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sektor Tarogong Kidul guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Ainews melaporkan.